Intro Terlihatan Modera TV meski PMK Sumenap berjanji akan menertibkan bangunan semi permanen yang dibuat oleh para pedagang yakni di sisi barat bangunan serta pedagang ikan dan pala wijadi sepanjang jalan trotoar di sisi timur blok A Pasar Anom namun hingga kini komitmen penertiban ini tidak kunjung terrealisasi akibatnya pasar tradisional Anom Sumenap tetap semeraut dan tidak sedap dipandang salah seorang pedagang Rofik menuturkan semua pedagang yang berjualan di dalam bangunan blok A mengeluhkan komitmen penertiban yang akan dilakukan oleh pemerintah namun hingga kini tidak kunjung terrealisasi omset pendapatan para pedagang terus turun drastis selain itu pengelola pasar dinilai tidak tegas dalam memperlakukan aturan semisal meski deadline waktu untuk para pedagang agar menempati kiosk di dalam bangunan dan tidak ditepati pengelola tetap tidak memberi sanksi karena saya sebagai penghuni memang menunggu sejak dulu tapi kenyataan di lapangan belum ada sama sekali ke penertiban dan lain sebagainya ya bukannya saya bukannya enggak mau diatur kayaknya tapi kalau yang mengatur enggak ada kepegasan ya akhirnya jadi begitu lah sementara tujuh bangunan blok A pasar tradisional Anon Surnab terdiri dari dua lantai namun hingga kini kiosk di lantai dua tetap kosong melompong sementara di lantai bawah hanya ditempati oleh 30% pedagang saja dari Surnab Nurhalis, Madura TV melaporkan Madura TV Madura dalam satu sentuhan selamat menikmati Terima kasih.